Namun, Wan Mei mabuk dengan dirinya sendiri Dia melihat dirinya dicermin dan merasa malu Saat ini, dia menginginkan seorang pria Tetapi pria itu bertekad untuk tidak menjadi raja hukum Mendengar Raja Dharma datang, suasana hati Wan Mei yang baik pun sirna Itu adalah ketidakpuasan yang parah, di mana Anda membiarkan dia kembali Saya tidak punya waktu untuk menemuinya Ya, pelayan itu tampak malu, tetapi dia siap untuk melapor Hei, tunggu sebentar, tiba-tiba teringat sesuatu Wan Mei tiba-tiba menghentikan pelayan itu lagi Itu untuk mengubah nadanya dan berkata, biarkan dia menungguku di lobi Ya, Nona, pelayan itu pergi dengan gembira setelah diperintah Ham, Wang Fa, aku tidak ingin bertemu denganmu lagi karena kamu adalah hal yang menjijikan Aku tidak ingin bertemu denganmu lagi, tetapi demi Chen Jiwoo dan aku Aku akan menemuimu lagi beberapa kali Wajahnya terbakar dan niat musim seminya menghilang Setelah menyelesaikan penampilannya, Wan Mei tidak dapat menahan diri untuk datang ke olah depan Wang Fa, yang duduk di sana dengan perutnya yang disanggah, menatap lurus ketika dia melihat Wan Mei datang Ketika dia berdiri, dia langsung menyanjung dan tersenyum Mayor, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Apa yang bagus? Jika Chen Jiwoo tidak menyingkirkannya sepanjang hari, aku tidak bisa meregangkan suasana hatiku sepanjang hari Berpura-pura membenci, Wan Mei tidak bisa bersikap kasar, hanya menunjukkan padanya pemikiran yang cermat Mayor, jangan marah, aku sudah menemukan tindakan balasan terhadap Chen Jiwoo Wang Fa sangat puas, dan tersenyum misterius Tindakan balasan apa? Wan Mei segera bertanya dengan penuh minat Mayor, tolong maafkan aku karena memulihkan kekuatanku akhir-akhir ini dan tidak berdebat dengan Chen Jiwoo Tetapi jangan khawatir, Chen Jiwoo, aku tidak akan membuatnya merasa lebih baik Selama penjelasan, Wang Fa tidak dapat menahan diri untuk bertanya Ikutlah denganku dan aku akan membiarkanmu melihat bagaimana aku membunuhnya Oh, Wan Mei tidak mengerti, tetapi dia mengikuti Wang Fa Di Istana Raja Dharma, arus orang bergerak Setidaknya ratusan orang berkumpul di sini dan berbisik-bisik Ketika mereka melihat kedatangan Raja Dharma, mereka segera menjadi sangat hormat Mengabaikan orang-orang ini, Wang Fa memanggil salah satu dari mereka langsung setelah dia datang ke Istana Jin San, kesini, aku akan memberitahumu sesuatu Raja Dharma, seorang pelayan bergegas ke Raja Dharma dan menunggu perintahnya Kuil para dewa akan keluar, dan lokasinya ada di Gunung Jiulian, tahukah kamu? Wang Fa sengaja berbicara dengan keras kepada para pelayan di depannya Apa? Ah, pelayan itu terkejut, tetapi dia dicekik oleh hukum raja dan meninggal di depan mata Tuan Dharma, ampuni nyawamu Kami bersedia menghapus ingatan kami Bahkan jika kami menjadi idiot, kami tidak akan membocorkan rahasia orang dewasa Seratus pelayan ketakutan dan berlutut gemetar Wang Fa, bagaimana kabarmu? Saat itu, Wan Mei tidak dapat menahan diri untuk menatap Wang Fa dengan kaget dan sangat terkejut Yah, aku tidak mengatakan apapun kepadamu Mengenai apa yang kamu dengar, kamu mendengarnya sendiri, dan aku tidak memberitahumu Wang Fa tersenyum bangga, aku bersumpah untuk tidak memberitahu orang yang masih hidup kedua tentang hal itu Sekarang aku hanya menghadapi orang yang sudah mati Sedangkan untukmu, aku tidak memberitahumu sama sekali, kan? Tuanku, aku mengagumimu Semua orang merasa lega ketika mereka mengerti Baiklah, sebarkan berita itu dengan cepat Aku ingin membuat darah Gunung Jiulian mengalir ke sungai Wang Fa segera memerintahkan ratusan pelayan untuk menyebarkan berita itu satu demi satu Wang Fa, kamu sangat kejam Wan Mei tidak dapat menahan diri untuk tidak mencubit keringat dingin untuk Chen Jiul saat ini Tidak ada racun, tidak ada suami Jika Chen Jiul berani menggertak kita, dia harus mati tanpa tempat untuk dikuburkan Wang Fa tidak mengerti kebencian di mata Wan Mei dan masih merasa puas di sana Tapi aku tidak suka pria yang jahat Wan Mei tidak senang Dia berbalik dan pergi Hei, Meyer, jangan marah Wang Fa dengan cerdik dan buru-buru menghalangi di depan Wan Mei dan berkata Maaf, kali ini saja, aku tidak akan menggunakan cara-cara ini di masa depan Apakah itu tidak apa-apa? Mengapa kamu tidak melakukannya padaku? Wan Mei tampak seolah-olah dia menolak ribuan mil jauhnya Meyer, apakah kamu tidak akan menikah denganku? Aku menyukaimu, tidakkah kamu tahu? Wang Fa mengulurkan tangannya dan menarik tangan Wan Er Tunjukkan rasa hormat Wan Mei memarahi, kamu telah meninggalkanku di Gunung Jiulian Aku tidak punya perasaan padamu sekarang Meyer, aku hanya mencoba berkompromi untuk sementara waktu Sebenarnya, aku masih mencintaimu Dan kamu lebih mencintaiku Jangan menipu dirimu sendiri Jika tidak, kamu tidak akan kembali bersamaku Bujukan Wang Fa penuh dengan kepercayaan diri Menurutnya, wanita ini bergantung pada bujukan Dan siapapun yang membuju adalah siapa Benarkah? Apa yang kau katakan hari itu? Apakah kau benar-benar menipu Chen Jiul? Apakah kau ingin mengambil kembali hadiah besar yang kau berikan padaku? Wan Mei tidak dapat menahan diri untuk tidak menenangkan diri ketika pembicaraan berubah Tidak, tentu saja tidak Karena aku memberikannya padamu Itu milikmu Tidak peduli bagaimana aku memutuskan Itu semua urusanmu Bagaimana aku bisa mendapatkannya kembali? Raja Dharma segera menepuk dadanya dan berhotbah dengan perut buncit Lalu kau juga mengatakan bahwa kau suka memakan semua pria dan wanita Dan tidak mungkin untuk bertobat Apakah ini juga salah? Wan Mei bertanya lagi Tentu saja itu salah Karena aku sudah bersumpah Bagaimana aku bisa melanggarnya lagi? Wang berkata tentu saja Mulai sekarang, aku hanya menyukai wanita Dan wanita ini hanya memiliki Wan Mei Ham, ayolah Wan Mei memarahi Seolah-olah dia sangat malu-malu dan gembira Dan segera berkata Apa yang kamu katakan hari itu salah Dan kata-kata anak buahmu tidak dapat dipercaya Salah? Itu juga salah Mayor, aku hanya tidak ingin merepotkanmu Kata-kata Wang Fa yang tidak tahu malu keluar Yang benar-benar tidak membuat wajahnya memerah sama sekali Jelas, dia takut mati dan berkata dia tidak ingin melibatkan Wan Mei Dia melihat karakternya sepenuhnya Tetapi saat ini, dia masih membutuhkan hukum raja Wan Mei tidak marah dan membuat kesepakatan palsu dengannya Setelah beberapa saat, Wan Mei merasa geli Wajah ajaib yang sempurna membuat Wang Fa merasa sangat bersemangat Kalau tidak, dia akan melompat dan menikmatinya Diam-diam menahan kekeringan di hatinya Wang Fa tahu dia tidak bisa terburu-buru berurusan dengan wanita Dia memiliki cara uniknya sendiri Dia membujuk mereka agar bahagia terlebih dahulu Dan akhirnya menipu mereka ke tempat tidur untuk bermain Itu mudah Pembicaraan manis, sambutan palsu Secara kebetulan, mereka masing-masing menyembunyikan hantu Dan saling berhitung di sini Badai benar-benar berangkat dari tanah suci Dan Gunung Jiulian tiba-tiba menjadi fokus perhatian semua orang 1092 Di kuil surga dan bumi Aula Hunyuan tentu saja mendapat berita itu pertama kali Dan semua Aula terkejut Apa? Kuil para dewa akan segera muncul Bahkan di Gunung Jiulian Bagaimana bisa begitu kebetulan? Li Yuan Zen minum, dan sangat terkejut Tuan Sensi Chen Jiu dari rumah sakit kita sekarang ditempatkan di Gunung Jiulian Jika kita pergi ke masa lalu Dia pasti seorang menteri dan sujud Kita memiliki kelebihan yang melekat pada kuil para dewa Tuan Aula Hunyuan segera menyarankan Itu yang kukatakan Tetapi aku khawatir Chen Jiu tidak akan begitu mudah menyerah kepada kita Li Yuan tahu bahwa Chen Jiu adalah tulang yang keras Ham, bagaimana dengan guru tingkat rendah, bahkan marsikal Dibandingkan dengan kekuatan Aula Hunyuan kita Itu tidak masuk akal Jika kita tidak muncul kali ini Chen Jiu tidak akan bisa terbunuh pada hari ketika kuil para dewa lahir Pemimpin Aula Hunyuan sangat pantang menyerah Benar bahwa kuil para dewa adalah peradaban para dewa yang hilang Begitu mereka benar-benar dapat diwariskan Apalagi tanah suci kecil Mereka juga dapat mendominasi di kerajaan para dewa Kali ini, 80% kekuatan tempur Aula Hunyuan kita habis Dan kita harus berjuang di sini Perintah Li Yuan, yang merupakan dominasi tak terbatas Chen Jiu, sebaiknya kau tahu lebih banyak Kalau tidak, aku tidak keberatan menghancurkanmu hidup-hidup Aula tertinggi dan pemimpin Aula tertinggi jelas mendapat berita itu Pertemuan tingkat tinggi itu adalah kegembiraan tak terbatas Hebat, kuil para dewa akhirnya muncul lagi Waktu bagi ikan asin kita untuk berbalik akan segera tiba Selama kita mendapatkan kuil Kita akan dapat menguasai Aula Hunyuan dan menjadi yang pertama di halaman Pemimpin Aula, sekarang Chen Jiu Shen ada di sana Anak itu dibunuh olehnya Bagaimana kalau kita pergi ke sini dan membunuhnya Tetua di bawah segera menyarankan Chen Jiu Ketika pemimpin Aula tertinggi tampak kesal Dia berkata lagi, jika dia tahu gambar itu Kita seharusnya tidak melakukannya terlebih dahulu Jalang itu akan mati jika dia mati Berapa banyak wanita yang tidak bisa mendapatkannya ketika kita mendapatkan harta ilahi Berapa banyak keturunan yang aku inginkan dapat diregenerasi pada saat itu Pemimpin Aula itu bijaksana Para tetua memuji Dan mereka semua berhenti membicarakan hal yang memalukan ini kepada pemimpin Aula tertinggi Aula Suan Huang, peringkat ketiga di langit dan bumi Juga dipanggil oleh pemimpin Aula saat ini Dan tingkat tinggi melompat, siap untuk menunjuk ke Gunung Jiulian Keitian, Aula Mitos, Aula Kiankun, Aula Tianki, Aula Tiandan, Aula Tianfu Aula yang tak terhitung jumlahnya telah menerima berita seperti itu hampir satu demi satu Mereka berkumpul untuk rapat dan tidak bermaksud untuk melepaskan kesempatan ini Aula bergerak, dan untuk sesaat, seluruh kuil tampak akan terjadi kerusuhan Napas yang kuat membumbung tinggi ke langit, dan banyak barang antik tua yang sedang diolah pun terbangun Kuil para dewa dan kuil-kuil seperti delapan dewa penuh dengan cahaya ajaib Pemilik kuil dari kuil-kuil utama tidak diragukan lagi tidak dapat melepaskan kesempatan seperti itu Mereka mengumpulkan pasukan besar untuk berperang melawan Gunung Jiulian dan merebut kembali tanah mereka yang hilang Secara relatif, pasukan relatif bersatu Delapan pemimpin Aula bersorak, dan banyak siswa menanggapi Mereka semua siap berbaris menuju Gunung Jiulian Wan Mei, tanggal pernikahan kita belum tiba Lebih baik melihat kegembiraannya terlebih dahulu Wang Fa jelas pergi untuk melihat lelucon Chen Jiu Tetapi Wan Mei mengangguk ketika dia khawatir tentang Chen Jiu, dan mereka berangkat dengan pasukan Boom! Pasukan Aula kuil surga dan bumi, serta pasukan kuil, berangkat hampir bersamaan dan tiba di Gunung Jiulian hampir bersamaan Di satu Sisi gunung Di sisi lain gunung, pasukan kedua rumah tidak bertempur terlebih dahulu Sebaliknya, tingkat tinggi bentrok, dan segera mulai memarahi Seminari langit dan bumi, kalian bandit, Gunung Jiulian adalah wilayah kami Mengapa kalian mendudukinya? Seorang penguasa kuil dari seminari berteriak dengan sangat tidak puas Bercanda, sentu bauju dimiliki oleh siapapun yang mendudukinya Kalian mengatakan Gunung Jiulian adalah wilayah kalian Lalu berteriak, bisakah itu menjanjikan? Penguasa olah hunyuan mencibir di wajahnya Jangan pikir kami takut padamu Kami pasti akan mendapatkan Gunung Jiulian hari ini Para dewa tidak yakin dan penuh amarah Gunung Jiulian sekarang menjadi milik kuil langit dan bumi kami Jika kalian perampok ingin merampoknya Kalian harus bertanya pada pisau di tangan kami apakah kalian setuju atau tidak Di bawah kepemimpinan olah hunyuan, kuil langit dan bumi juga sangat kuat Kuil para dewa adalah berkah dari surga, dan kita harus membaginya Pada saat ini, tim lain datang Seperti keluarga peribiksu, orang-orang ini berpakaian sangat sederhana dan elegan Pria tampan dan wanita cantik, penuh dengan kecantikan klasik Kebanyakan dari mereka kurus dan tampak lemah Tetapi kedatangan mereka membuat kedua kuil itu tidak berani memandang rendah Mereka semua mengerutkan kening Kuil manusia, tidakkah kalian percaya pada para dewa dan mengandalkan diri sendiri? Mengapa kalian datang untuk merampok anugerah Tuhan kita? Kuil-kuil itu sangat tidak puas Mengandalkan langit dan bumi lebih baik daripada mengandalkan diri kita sendiri Meskipun kita terutama mengembangkan potensi kita sendiri Kita memiliki peluang besar di depan kita Tentu saja, kita tidak bisa melepaskannya Pemimpin itu tampak seperti seorang Tao, yang merupakan khutbah alami Ham, kuil manusia Anda ribuan mil jauhnya dari sini Itu adalah kesempatan bagi kami Bagaimana kami bisa mendapatkan Anda? Kuil langit dan bumi juga sangat tidak puas Haha, sungguh kesempatan yang bagus Bagaimana mungkin kita bisa mengurangi kuil org kita? Sambil tertawa, sekelompok pasukan manusia dewa yang tinggi muncul Tinggi dan besar, ini jelas merupakan elit kuil org Meskipun mereka adalah org, mereka bukanlah hewan, melainkan manusia Mereka hanya sangat tinggi, dengan berbagai macam rambut dan bulu tubuh yang lebat Mata hijau dan pupil biru, orang-orang ini memiliki ras yang unik Ditambah dengan perawakan mereka yang tinggi Berdiri di sana, mereka terlihat sangat kuat Dan tidak ada yang berani memandang rendah mereka Binatang sialan, kalian tidak dapat menyentuh rumah dewa kami Pengadilan para dewa sangat tidak puas dengan kedatangan sekelompok orang ini Ham, setiap kemunculan kuil para dewa adalah berkat bersama dari para dewa dan bumi kita Jika ada yang ingin memonopolinya, dia harus dikirim oleh surga Saya pikir jika kalian tidak ingin menumpahkan darah di sini Sebaiknya kalian berdiskusi tentang bagaimana membaginya Pemimpin org mengajukan permintaan, yang langsung membuat semua orang setuju Para elit kuil melakukan yang terbaik dalam pertempuran ini Meskipun kekuatan mereka yang sebenarnya tinggi dan rendah Jika mereka benar-benar bertarung, mereka akan kehilangan lebih dari setengah kekuatan mereka Itu adalah kuil para dewa, dan aku tidak tahu harta apa yang ada di sana Terlalu tidak pantas untuk bertarung secara langsung Namun, ketika para pemimpin istana mencapai kesepakatan dan siap untuk membahas cara membaginya Sosok yang membenci segalanya dan berlari melewati para dewa tiba-tiba muncul di Gunung Jiulian 1093 Apakah kamu terlalu tidak masuk akal? Gunung Jiulian adalah wilayah Chen Jiulian, tetapi kamu harus membaginya dengan paksa Apa alasannya? Dia memarahi dan bertanya Satu orang bahkan memprovokasi keempat kuil Sikap Chen Jiulian langsung dikagumi oleh banyak orang Pasukan dari halaman keempat berkumpul Chen Jiulian tidak mau keluar Dia ingin menunggu mereka bertarung dengan darah dan meraup untung Tetapi siapa yang pernah mengira bahwa mereka semua siap berbicara tentang perdamaian karena keraguan Ini tidak dapat membantu tetapi membuatnya duduk diam Bagaimana wilayahnya dan keagungannya dapat diabaikan Chen Jiulian, di mana kamu? Apakah itu bandit? Di hadapan penampilan Chen Jiulian, kuil manusia, kuil ork, dan bahkan para dewa tingkat tinggi sangat lucu Keempat kuil kami dihormati di Tanah Suci Kamu, bandit kecil, berani menantang kami Kamu benar-benar memiliki keberanian seperti macan tutul hati beruang Kamu berlutut dan bersujud kepada kami untuk menebus kesalahan Kami akan mengampuni hidupmu Sekelompok makhluk sok suci, berani berteriak lagi Aku akan membuat darahmu mengalir ke sungai Chen Jiulian mencela dengan keras Itu adalah kekuatan ilahi Apa? Haha, bandit kecil itu terlalu sombong Kalian pergi dan tangkap dia Selain kuil surga dan bumi, tiga kuil lainnya tidak tahan Mereka mengirim ahli satu demi satu untuk menangkap Chen Jiulian Tetapi hal yang mengerikan terjadi Raungan Raungan itu mengguncang langit, dan roh jahat melonjak Sekelompok besar Raja Iblis tiba-tiba terbang keluar dari Gunung Jiulian Dan melompat ke puluhan orang yang berani menyinggung Chen Jiulian Ah, teriaknya Sebelum pengadilan bereaksi, mereka pergi untuk menuduh puluhan elit Chen Jiulian Itu benar-benar berubah menjadi hujan darah Itu adalah kematian yang kejam di tempat Apa? Raja Iblis? Bagaimana mungkin ada begitu banyak iblis di Gunung Jiulian? Mungkinkah lubang neraka telah dibuka di sini? Pada saat ini, semua pengadilan tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut dan menatap Chen Jiulian Mereka bahkan lebih marah Orang ini pasti telah diubah oleh iblis Pengadilan kita harus bekerja sama untuk membasmi orang ini Tidak, jangan tidak sabar Chen Jiulian sebenarnya adalah marsekal agung dari kuil surga dan bumi kita Ekspedisi ini terutama untuk menyerang kuil-kuil Li Yuan tiba-tiba muncul, yang dimaksudkan untuk membantu Chen Jiul Matanya penuh dengan persahabatan Oh, bagaimana kalian orang-orang di kuil surga dan bumi bisa memanipulasi iblis? Apakah kalian telah berubah menjadi dewa iblis? Ketiga kuil itu bertanya lagi Jangan salah paham, itu hanya kemampuan Chen Jiul, yang tidak ada hubungannya dengan kita Li Yuan tidak mengatakan apa-apa lagi ketika dia menjelaskan Hmm, bagaimana dengan kuil langit dan bumi? Mengapa kau menempati tempat ini tanpa persetujuan kami? Para pejabat di halaman itu tampaknya tidak mempercayainya sama sekali dan terus berteriak Keluarlah dari sini segera, kalau tidak kami akan menghancurkan wujud dan jiwamu Rekan-rekan warga kuil langit dan bumi, apakah kau ingin melihatku diganggu? Datang dan bertarunglah denganku, dan kita akan berbagi harta suci kuil Teriak Chen Jiul, dan tatapannya terutama tertuju pada Li Yuan Meskipun dia belum pernah melihat orang ini, Chen Jiul mendengar tentangnya dari Raja Dharma Saat ini, ketika dia bertemu dengannya, dia menebaknya dari napasnya yang unik Li Yuan adalah putra dewa langit dan bumi Dia memiliki kedudukan tinggi di kuil Apa yang dia maksud dengan kebaikannya? Chen Jiul juga ingin mengujinya Chen Jiul, harta itu milik semua orang Cepatlah kembali, kami akan membagi harta itu denganmu Jangan berkonflik dengan semua orang Li Yuan berkata, tetapi dia menasihati Chen Jiul Hem, aku sudah menempati tempat ini Tidak mungkin menyerahkannya lagi Jika ada yang membantuku hari ini, kamu dapat berbagi harta karun Kalau tidak, kamu tidak pantas memiliki harta karun Chen Jiul yang memarahi, dia mengerti Li Yuan menjelaskan bahwa dia menginginkan harta karun yang sudah jadi Kurasa aku bisa menyenangkan Chen Jiul dan mendapatkan perhatiannya dengan beberapa patah kata Yang tidak diragukan lagi meremehkannya Bajingan, sombong sekali Dia hanya anak laki-laki dari kuil surga dan bumi Dia benar-benar mencari kematian Ketiga kuil itu marah dan menembak satu demi satu Sudah menjadi tugas kita untuk melenyapkan iblis dan mempertahankan jalan Orang ini dapat memanggil iblis dan pasti merupakan generasi yang tidak dapat dimaafkan Bunuh dia untukku dan bunuh dia Mengaum, ketiga kuil itu masing-masing mengirimkan sekitar seribu orang Mereka bergegas ke Gunung Jiulian dengan momentum besar untuk menangkap dan membunuh Chen Jiul Dan membangun kekuatan ilahi tertinggi mereka Hem, mati, Chen Jiudu berdiri di puncak gunung, dengan perut besar dan wajah yang kuat Dia bahkan tidak bergerak Raungan, raja iblis muncul kembali Tingkat teror 30 ribu adalah kekuatan yang dapat menghancurkan 3 ribu orang Dalam beberapa tarikan napas, darah mengalir ke sungai, dan 3 ribu orang terbunuh sepenuhnya Apa, iblis? Ini jelas-jelas iblis sejati Kalian, sepertinya kita harus bertarung, jika tidak, tidak peduli berapa banyak orang yang mati, kita tidak dapat mengalahkannya Beberapa master aula tertinggi secara mengesankan siap untuk bertarung secara langsung Ia, menurutku sangat berbahaya untuk mengandalkan beberapa iblis untuk merajalela dan membunuh dengan sembrono Seorang patriark tinggi keluar dari kuil org Tangkap dia Tiga master aula tertinggi, hampir pada saat yang sama, menembakkan sepotong api langit, pedang terbang, dan tinju untuk menghancurkan bintang, sungai, dan gunung Ia menghancurkan 30 ribu raja iblis dengan satu tangan, dengan kekuatan tak terbatas, yang menarik perhatian para siswa di tiga kuil untuk berteriak halo Chen Jiu, ini Huo Bai, penguasa dewa api di halaman dewa Qiu Fan, penguasa gerbang pedang raksasa di halaman dewa manusia, dan Hu Seng, kepala klan harimau org Alam ini adalah sentuhan, kamu telah menyentuh sisi dewa tertinggi langit dan bumi dan menguasai beberapa hukum hidup dan mati Kamu harus berhati-hati, Li Yuan mengingatkan saat ini, dan dia juga ingin melihatnya, apakah Chen Jiu benar-benar sekuat itu Oh, bukankah kamu telah mencapai kesempurnaan langit dan bumi Sungguh tidak sepadan dengan usahaku jika sampah seperti itu berani muncul Chen Jiu tiba-tiba membenci ketiga orang itu Pencuri kecil, beranilah dan bunuh diri Penghinaan seperti itu membuat ketiga orang itu marah Itu adalah langkah unik satu demi satu untuk mengambil nyawa Chen Jiu Berani, siapa yang berani tidak menghormati bosku dan mengambil nyawanya Pada saat ini, tiba-tiba empat sosok melesat keluar dari sisi Chen Jiu Mereka terbuat dari baja dan baju besi, dikelilingi oleh alam Hanya pakaian penarik angin ini saja sudah menarik rasa iri banyak orang Boom, ledakan api Ledakan pertarungan, empat sosok seperti besi yang berdenting Yang secara mengesankan memaksa mundur tiga guru besar Ling Li membuat kehampaan dan mengawal Chen Jiu Siapa peduli, dengan teguran itu, semua orang melihat keempat sosok itu Tetapi ketika mereka melihat wajah muda mereka, mereka terkejut Seorang pemuda yang bersemangat seperti itu diperkirakan berusia tidak lebih dari seratus tahun Tetapi dia dapat mencapai alam surga dan bumi pada usia hanya beberapa dekade Dan tantangan lintas level Ini benar-benar luar biasa dan tidak dapat dipercaya 1094 Gunung ini ditanam olehku dan tempat ini dibuka olehku Jika kamu ingin tinggal di sini, tanyakan dulu kepada bos kami apakah dia setuju Tubuh bulat Zhang Xinran, mengenakan baju besi dewa, seperti benteng besi, yang benar-benar mengejutkan Sombong, terlalu sombong, lihat aku mencabik-cabik babimu yang melolong Hu Seng, patriar keluarga Harimau Ork, tinggi dan kuat, dan memiliki kekuatan dewa bawaan yang tak terbatas Pada saat ini, dia secara mengesankan memainkan keterampilan uniknya Harimau mengaum dan memecahkan langit Raungan, kepala harimau tiba-tiba muncul Itu melahap langit dan memurnikan ribuan cara Itu seperti mulut neraka dan melahap Zhang Xinran Gudong, menghadapi kepala harimau Zhang Xinran tampaknya tidak memiliki perlawanan, dan ditelan olehnya sekaligus Apakah ini, bantal bersulam Ketika semua orang bertanya-tanya dan kagum, serangan balik Zhang Xinran membuat mereka merasa bingung dan dingin di hati mereka Raungan, terdengar raungan harimau lainnya Kepala harimau yang menelan Zhang Xinran tiba-tiba memantul keluar Dan sasarannya diarahkan ke kepala klan harimau yang ganas, Hu Seng Apa, wajah bangga Hu Seng langsung menjadi bodoh Menghadapi serangan yang lebih tajam ini, dia hampir tidak bereaksi Itu adalah, raungan, dan ditelan oleh keterampilan uniknya Sayang, keterampilan unik Hu Seng memiliki kemampuan merobek yang hebat Dan dapat dengan mudah merobek para dewa langit dan bumi Aku tidak tahu apakah dia bisa menghentikan robekannya sendiri Semua kuil utama tidak dapat membantu memperhatikan pertarungan itu dan menghela nafas Boom, ledakan besar, darah terciprat ke langit, dan Hu Seng melihat cahaya lagi Tetapi di tubuhnya, beberapa luka ganas saat ini sangat menakutkan Babi melolong, kamu menggangguku, aku akan mencabik-cabikmu Setelah Hu Seng muncul, dia tentu saja tidak mampu kehilangan orang Dan dia sangat marah pada Zhang Xinran Dasar garpu konyol, teruslah menyerangku dan lihat siapa yang bisa mencabik siapa Zhang Xinran berteriak balik, dengan wajah sombong Kau ingin mati Hu Seng sangat marah, tetapi pertempuran yang membuatnya benar-benar takut, tidak berdaya, dan tertindas baru saja dimulai Rebound ditambah serangan apapun Jika Anda menghadapi lawan seperti itu, Anda tidak dapat membunuhnya sekaligus Maka Anda ditakdirkan untuk putus asa dalam kesedihan Boom, pertarungan Hu Seng membuat orang-orang menggigil Mereka tidak bisa tidak bersimpati padanya, karena dia selalu menembak dan keterampilan uniknya selalu ditampilkan, tetapi lawannya tidak bisa berbuat apa-apa Ia hampir lumpuh karena keterampilannya yang unik Sialan, raja binatang buas langit dan bumi, tanpa makhluk hidup Akhirnya, Hu Seng benar-benar marah, dan dia secara mengesankan memainkan trik pamungkasnya Satu sisi dunia menyebar, dan roh binatang menyebar Itu adalah pengelolaan langit dan bumi miliknya sendiri yang telaten oleh Hu Seng Dia eksklusif di langit dan bumi Dia secara mengesankan menguasai beberapa hukum hidup dan mati dan dapat menghancurkan hidup dan mati orang Babi melolong, kamu melawan langit, Sialan Hu Seng minum, dan matanya yang galak menunjuk ke Zhang Xinran Vitalitas dunia yang tak terbatas dan kerusuhan aturan mendominasi hukum hidup dan mati, dan bahkan ingin mengambil nyawa Zhang Xinran Uff, Wan adalah Zhang Xinran, yang tidak punya alasan untuk menyemprotkan seteguk esensi darah Tetapi dia menolak untuk minum, hidupku terserah padaku, bukan dari surga, bukan turun ke Tuhan, abadi selamanya Si, cahaya ajaib terpancar, bentuk tubuh Zhang Xinran saat ini sangat berubah Semua orang menatapnya, bagian tengah yang montok bergerak ke bawah Tiba-tiba dia berubah menjadi seperti gelas besar Itu sangat menyenangkan Namun saat ini, tidak ada yang berani meremehkannya, karena sosoknya seperti kapal besar di sungai sejarah yang panjang Tidak peduli seberapa kuat angin dan ombak, dia bergoyang dan tidak pernah jatuh Anda tahu, ini adalah trik pamungkas Huseng Dia bisa menjadi patriark Saya tidak tahu berapa banyak lawan yang telah dia kalahkan dengannya, tetapi saat ini, dia tidak bisa menjadi pemula yang sedang naik daun Wajah tuanya tidak bisa bertahan lama Sialan, sialan, hukum hidup dan mati, perampasan Dia sangat marah sehingga dia menjadi besi dan biru Harimau itu minum terlalu banyak Di dunia yang gelap, kekuatan magis merenggut kehidupan Zhang Xinran Kekuatan hidup dan mati adalah salah satu kekuatan paling misterius di surga dan bumi Setelah dikuasai sepenuhnya, itu bisa bertahan selamanya dan abadi bersama dunia Sebaliknya, jika digunakan untuk membunuh orang, itu akan menghancurkan hidup dan mati orang Itu bahkan lebih ilahi Raja neraka masih hidup Cukup, dunia sampah, berani menyianyiakan hidup dan matimu Itu terlalu banyak, hancurkan untukku Zhang Xinran tiba-tiba meledak, dan gelas besarnya tiba-tiba bergetar dan bergetar Berdengung, hantu itu berubah Tidak seorang pun tahu seberapa cepat dia bergetar Tetapi dengan gelombang yang bergetar ini, kekuatan besar diserang balik Boom, dunia hancur Aturan tidak ada, dan dunia raja binatang buas yang kuat tiba-tiba berubah menjadi tidak ada Pada saat yang sama, tubuh harimau itu jatuh dan terbang keluar seperti layang-layang yang putus Yang sulit disembuhkan Pemimpin klan Di Tim Org, seseorang mengambil alih harimau itu Itu adalah teriakan kaget Ya Tuhan, rambut pemimpin klan itu putih Apa, dia memantulkan hukum hidup dan mati Saat ini, Zhang Xinran dipandang di empat kuil Yang tidak diragukan lagi mengejutkan Begitu sosok seperti itu tumbuh dewasa Seberapa mengerikankah itu Membosankan sekali, siapa di antara kalian Yang akan maju untuk bertarung denganku lagi Zhang Xinran tidak membunuh mereka semua Tatapan matanya kemudian memprovokasi Dua Tuhan lainnya Ayolah, pria gendut, jangan bilang kau gendut Kau akan segera mengatur napas Ayo bertarung selanjutnya Zhang Xinran menatap dengan marah Yang menghentikan Zhang Xinran Ya, kalian berdua bajingan kecil Siapa yang akan maju untuk bertarung dengan kita Li Xiaoyao dan Wang Bao berjalan keluar satu demi satu Mereka provokatif dan menatap Hu Bai dan Qi Yu Fan Yang baru saja menembak Hu Bai dan Qi Yu Fan sama-sama tokoh terkenal di kedua kuil Kekuatan komprehensif mereka dapat menempati Peringkat 10 besar dalam tim Pada saat ini, mereka dibenci oleh orang lain Itu api Mereka yang mengambil tiga kaki berdiri Tidak adil untuk bermain dua dari tiga Kirim orang lain Chen Jiu berkata saat ini Tetapi dia menghentikan pertarungan sedikit Kata-katanya yang arogan mengejutkan rumah sakit keempat Ya, kuil langit dan bumi Kalian bisa keluar sendiri Mata ketiga rumah sakit lainnya semua menatap ke arah kuil langit dan bumi Baiklah Chen Jiu adalah guru yang disegani di seminari langit dan bumi kita Bagaimana kita bisa melawannya denganmu Patahkan lengannya Li Yuan menolak tanpa ragu-ragu Melihat bahwa anak buah Chen Jiu begitu kuat Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendekatinya Hanya mereka yang mengalahkanku yang memenuhi syarat untuk memasuki kuil para dewa yang akan segera dibuka Jika tidak, kembalilah Chen Jiu berteriak lagi Sungguh sombong untuk mengutarakan syaratnya dan mengabaikan kebaikan Li Yuan 1095 Oh, kalau begitu, Aula Tianqi kita bersumpah untuk memperjuangkan kuota ini Si Zan, pemimpin Aula Tianqi, keluar dari kuil surga dan bumi Pemimpin Aula batu keluar tanpa diduga Dia adalah pemimpin Aula ketujuh dari kuil surga dan bumi Faktanya, kekuatannya hanya di atas Hu Bai dan Qiyu Fan Banyak orang terkejut dan menantikannya, karena drama yang bagus akan segera dipentaskan Baiklah, saudara si, mari kita lawan musuh bersama-sama dan bunuh gengsi para bandit ini Hu Bai dan Qiyu Fan membujuk dengan ramah, dan ketiganya segera bersatu di garis depan Ayo mulai, jangan membuat semua orang menunggu Chen Jiu menegur sedikit, seperti seorang jenderal yang mendominasi situasi keseluruhan Yang membuat rumah sakit keempat bersemangat dan memulai pertempuran Langit dan bumi berasal dari api, benih kehidupan Hu Bai membidik Zhang Kuang Begitu dia muncul, dia tidak melepaskan tangannya Dia menunjukkan dunianya, langit dan bumi yang menyala, membungkusnya seperti benih kelahiran kehidupan kuno Dunia pedang batu, pedang menggerakkan dunia Qiyu Fan menyerang dan menelan sosok Li Xiaoyao Senjata surgawi, si Zhang bahkan lebih luar biasa Dia telah menyempurnakan dunia senjata surga dan bumi Segala sesuatu yang memasuki dunianya harus mematuhi perintahnya Jika tidak, dia akan mengantar pada nasib kehancuran Tiga pertempuran dibuka bersamaan, dan kenam orang itu menunjukkan ketidakterbatasan mereka Mereka merasakan fluktuasi yang hebat Ketika mereka menatap mata Chen Jiu, mereka tidak dapat menahan perasaan sangat bingung dan kagum Chen Jiu mungkin terkenal di kuil surga dan bumi, tetapi tampaknya liyuan sedikit ribut Itu tidak layak disebut, prestisenya di kuil lain tidak ada apa-apanya Pria sekecil itu memiliki keberanian untuk menantang empat kuil Dan anak buahnya dapat melawan elit teratas dari empat kuil Ada apa, tidak ada yang bisa mengetahuinya Bangkitnya pria keriting, tetapi ada juga proses bertahap Tetapi saat ini, kekuatan mereka tampaknya keluar secara tiba-tiba, yang mengejutkan Tidak ada jejak sebab dan akibat Misterius, Chen Jiu saat ini, sedikit dengan perut besar, seperti Jendral Dewa Kuno Menduduki gunung sebagai raja dan mengarahkan sungai dan gunung Penampilannya yang kuat dan pantang menyerah membuat semua orang sedikit takut, karena dia terlalu misterius Sialan, Chen Jiu ini semakin tidak terlihat Di Pantheon, wajah Wang Fa buruk Dia menatap Chen Jiu dengan kebencian, yang sangat menyakitkan Chen Jiu, diam-diam kehilangan mulut dan bibirnya Wan Mei, yang berada di sebelah Wang Fa, dengan tulus bangga padanya Ternyata dia sangat kuat, tidak heran dia akan menyukainya Saya khawatir tidak ada yang lebih baik darinya di seluruh tanah suci Wajahnya memerah tanpa sadar, dan kaki gioknya yang ramping diam-diam terjepit Kencang? Wan Mei memikirkan kecantikan yang dibawa Chen Jiu padanya, dan ada sedikit perasaan memikirkan musim semi Jika kamu hanya mengandalkan beberapa orang, aku khawatir kamu tidak dapat menghentikan pasukan istana Chen Jiu, lihat kepercayaan dirimu, kartu apa yang kamu miliki Li Yuan dari kuil langit dan bumi mengerutkan kening dengan erat Dia benar-benar tidak mengerti Tuan Sensei, apakah kamu takut pada putra ini? Pemimpin Ola Hunyuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya Takut, itu tergantung pada apakah dia memiliki kejutan baru untukku Li Yuan segera mencibir, tentu saja, dia tidak akan menunjukkan rasa takut Oh, ku rasa mereka akan menang Pemimpin Ola Hunyuan tidak terlalu memikirkan Li Xiaoyao Roh raksasa melawan langit dan membelah bumi Di dunia api, dia sangat marah, tubuhnya besar, dan seluruh tubuhnya penuh dengan pembusukan kuno Boom, roda kapak bergerak, itu seperti dewa raksasa Ia membelah dunia, memadamkan sumber api, dan menginjak-injak asal mula seluruh dunia Carilah kematian, api putih seperti matahari di udara sangat marah Ia menembakkan puluhan ribu api dan membakar dengan ganas hingga menjadi gila Kau hanya ingin mati, turunlah ke sini Ia begitu sombong dan tak kenal takut hingga tubuhnya memerah dan kulitnya hamus oleh api Tetapi ia tampak baik-baik saja Ia melompat ke dalam api Api itu membunuh api putih dan memotong api itu Api itu tak terhentikan Boom, sebuah kapak memegang langit dan membuka dunia Matahari di udara terlalu kuat untuk dihindari Dengan, desisan, dengan cahaya berdarah Matahari terpotong dan dunia hancur Wow, kedua api itu jatuh dan berangsur-angsur padam Ternyata tubuh api putih itu yang telah terputus Setelah ia bersatu kembali Wajahnya sangat pucat dan ketakutan Siaoyao langit dan bumi Semua pedang milik klan Li Siaoyao marah hampir bersamaan Gerakan tubuhnya cepat Dia memainkan satu set ilmu pedang ajaib Yang bahkan menyebabkan seluruh dunia kendo bergemuruh Dan semua kekuatannya ada padanya Wow, itu hanya pedang Itu menembus semua rintangan Li Siaoyao memakuki Yufan ke langit Dia hampir mati di tempat Bagaimana kamu bisa meminjam kekuatan pedangku Dia menatap Li Siaoyao dengan ketakutan Yufan benar-benar tidak bisa mengerti Ham, kendo mu terlalu membosankan Aku hanya membuat mereka bahagia Li Siaoyao tersenyum dan pergi dengan cerdas Tanpa melanjutkan Dengan berakhirnya dua pertarungan Mata semua orang beralih ke pertarungan ketiga Macan tutur raja Yang tidak bergerak sejak dia masuk Dilatih oleh seluruh dunia Seolah-olah itu bisa meleleh dengan mudah Yang membuat semua orang khawatir tentangnya Zeng, tiba-tiba, Wang Bao membuka matanya Cahaya keemasan langsung menyinarinya Dia menatap Si Zan dan berkata dengan tidak puas Keterampilanmu dalam memurnikan peralatan terlalu buruk Jangan keluarkan itu untuk mempermalukan dirimu sendiri di masa depan Apa? Keterampilanku dalam memurnikan peralatan dapat dengan mudah menduduki peringkat sepuluh besar di seluruh tanah suci Beraninya kau mengatakan aku buruk Si Zan berkata dengan marah Aku khawatir kau tidak bisa bergerak sekarang Karena kau telah dilatih olehku Benarkah? Hancurkan itu untukku Wang Bao Zen berteriak Seluruh orang itu hanya menjelma menjadi senjata ajaib Untuk menghancurkan dunia perangkat Itu tak terkalahkan dan menusuk batu Ah, tidak mungkin Si Zan terkejut Dan seluruh instrumen mengguncang dunia Mencoba menghentikan pukulan itu Tidak ada gunanya Aku akan mati Sosok Wang Bao terus berlanjut tanpa henti Itu menerobos langit dan bumi Dan poof, tiba-tiba menusuk Si Zan Master Taoisme instrumental Ke langit Mengapa? Menderita drama Si Zan harus mati untuk mengerti Aku batu keras Aku tidak bisa dipatahkan Apakah kau pikir aku hanya dilatih olehmu Tetapi aku belum melakukan apapun Aku katakan yang sebenarnya Aku beradaptasi dengan duniamu Begitu aku beradaptasi Aku akan menjadi batu keras terkeras di duniamu Tanpa ada yang bisa menghentikan Wang Bao menjelaskan sedikit Akhirnya memberitahu Si Zan mengapa aku kalah Hadirin sekalian Apalagi yang harus kalian katakan sekarang Jika kalian tidak memiliki cukup kung fu Sebaiknya kalian tidak keluar Dan mempermalukan diri sendiri Aku menyarankan kalian Untuk kembali berlatih Sesegera mungkin Pihak Chen Jiu meraih kemenangan besar Dan menunjukkan penghinaannya Terhadap keempat kuil Chen Jiu Jangan berpikir kalian bisa Tidak bermoral hanya Dengan mengandalkan mereka berempat Ada banyak sekali elit Di keempat kuil kita Kalian tidak bisa bermusuhan Tentu saja Kempat kuil tidak mau Dan berteriak lagi 1096 Oh Siapa yang bilang aku Hanya punya empat orang ini Kalau mau bertanding lagi Pilih saja seseorang Dan kita akan bertarung dengan adil Kita semua akan mengambil alih Chen Jiu berteriak lebih arogan Seolah-olah dia tidak sabar Menunggu orang-orang Yang dikirim oleh keempat kuil Untuk bertarung Yang benar-benar menakutkan Apa? Apakah kamu masih punya ahli? Kali ini Giliran keempat kuil yang gugup Karena kemunculan ahli Seperti itu sangat memberontak Kalau ada Itu untuk mendirikan kuil terbesar Kelima di Tanah Suci Diperkirakan itu sudah cukup Iya Kalau kamu tidak menerimanya Pilihlah seseorang Untuk bertarung dalam pertempuran Yang menentukan Chen Jiu mengeluarkan kata-katanya Yang tanpa rasa takut Sungguh bintang yang sedang naik daun Aku sudah lama tidak menyentuh Kecepatan macan tutul Sosok tinggi dan ramping Keluar dari kuil org Kepala klan macan tutul keluar Yang merupakan seorang jenius Tak tertandingi Dengan kecepatan tak terbatas Dan dikenal sebagai Kecepatan pertama di Tanah Suci Ketika dia muncul tahun itu Dia mengejutkan semua kuil besar Dan bahkan para kepala suku Menatapnya dengan kagum Dengan suara terkejut Yang tak terhitung jumlahnya Itu sudah cukup untuk menunjukkan Keunggulan kecepatan macan tutul Mampu menjadi seorang patriark Adalah legenda klasik itu sendiri Orang-orang seperti itu Yang berada jauh di atas yang lain Umumnya tidak bertarung dengan orang lain Tetapi kekuatan mereka Tidak perlu diragukan lagi Dan sangat kuat Oh, macan tutul yang ganas Simpan segelnya Keluar dan bertarunglah dengannya Seru Chen Jiu Dengan lambayan yang menjulang tinggi Dia berubah menjadi prajurit Baju besi dewa lainnya Apa? Kamu mempermalukanku Kecepatan macan tutul Chen Jiu Aku akan bertarung denganmu Ketika Soyin muncul Itu segera mengejutkan seluruh penonton Dan membuat kecepatan macan tutul marah Anak ini masih remaja Bagaimana dia bisa menjadi lawan Kecepatan macan tutul Kamu tahu? Pihak lain adalah legenda Yang telah menjadi terkenal Selama ratusan tahun Semua orang terkejut Ketika mereka melihat Wajah kekanak-kanakan Dan marah dalam baju sirah Dewa Soyin Beberapa orang tidak dapat menahan diri Untuk mengejek Chen Jiu Bahkan jika tidak ada seorang pun Jangan kirim anak-anak untuk mati Ham Lawanmu adalah aku Orang barbar sepertimu Tidak pantas bertarung Dengan keagungan kami Soyin menegur dan berteriak Agar tidak membiarkan Semua orang meremehkannya Dialah yang pertama Raungan Mengulurkan satu tangan Kemacan tutul yang ganas itu Itu seperti naga hitam Keluar dari tubuh Itu luas dan lebar Roh naga murni terpancar Dan memiliki kekuatan Yang tak tertandingi Itu membuat orang tidak berani Meremehkan anak ini lagi Cari kematian Macan tutul itu marah Dan mengangkat telapak tangannya Untuk melawan Tetapi sesuatu yang mengerikan Terjadi padanya Meskipun Soyin kecil Kekuatannya tampaknya sangat besar Boom Dengan suara Macan tutul itu kehilangan Kecepatannya Dan dikejutkan kembali Oleh telapak tangan Soyin Ah Aku akan membunuhmu Macan tutul itu dengan cepat Berubah menjadi pita Seperti penghinaan besar Dan sulit untuk mengenai Segel penjaga Bang-bang Soyin sulit dikalahkan Seluruh tubuhnya Sering dipukul Dan berlumuran darah Jika bukan karena Baju besi dewa Itu akan dalam bahaya Baju besi dewa teratas Dari level penciptaan Satu set kombinasi lengkap Dapat memainkan Beberapa karakteristik Level surga dan bumi Tidak mudah bagi Para ahli surga dan bumi Untuk menghancurkannya Selain itu Ini adalah sesuatu Yang dipertukarkan oleh naga Itu hanya berkualitas tinggi Bagaimana bisa rusak Begitu saja Penjaga segel baru saja Melangkah ke alam surga dan bumi Dia tidak menemukan Banyak misteri alam ini Sama sekali Tetapi dia lebih kuat Berdasarkan karakteristik Keterampilannya Kecepatan macan tutul Adalah ahli sejati Di tiga alam surga dan bumi Meskipun baru saja Memasuki dunia Untuk waktu yang singkat Banyak barang antik tua Tidak punya pilihan Karena kecepatannya Yang ekstrim Bocah bau Kau bahkan tidak punya Kemampuan untuk melawan Kenapa kau harus melawanku Kualifikasiku lebih tua Dan lebih kuat darimu Kau tidak sebaik aku Dimanapun Apa yang kau bawa Untuk melawanku Sekali lagi Leopard speed mengejekku Karena malu pada Yixue Ham Di level kita Tidak hanya kekuatan Tetapi juga potensi Semakin banyak gen Semakin banyak potensi Dan semakin kuat Perkembangan tindak lanjutnya Sowin melawan balik Dengan tekat yang kuat Dan sama sekali Tidak terkalahkan Potensi Potensi apa yang kau miliki Kenapa aku tidak bisa melihatnya Leopard speed terus membenci Dan aksi di tangannya Semakin tajam Kau hanya menggertaku Dengan speed Apa yang bisa kau banggakan Jika kau terus seperti ini Kau tidak akan bisa Mengalahkanku Sowin juga tahu kelemahannya Dan tidak melawan Jika kau benar-benar ingin mati Aku akan membantumu Leopard speed juga tersipu Bagaimanapun Pihak lain adalah anak kecil Jika dia tidak bisa bertarung Dalam waktu lama Dia benar-benar tidak bisa Menggantungkan Langit dan bumi Guangji Di wajah tuanya Si Dunia yang cerah Dan mempesona terbentang Dari tubuh macan tutul itu Itu membungkus segel penjaga 10.000 sinar cahaya Secara tak terduga Memiliki tepi Yang dapat melarutkan Pelindung segel penjaga 1 inci waktu 1 inci emas Cahaya kehidupan Terpancar Macan tutul itu Minum lagi dengan cepat Yang membuat Sowin mulai memancarkan Cahaya kehidupan Cahaya kehidupan adalah hidupnya Begitu semuanya hilang Seluruh hidupnya akan berakhir Kesempatan bagus Naga liar itu keluar dari tubuhnya Dan langit serta bumi Berada dalam kekacauan Sowin sangat gembira saat ini Dan seluruh orang itu Meraung dan menjadi Naga liar Boom Naga itu besar dan kuat Mengaduk delapan gunung Dan sungai tandus Menghancurkan dunia lima kutub Tidak ada yang bisa dihentikan Dan tidak ada yang Tidak bisa dipatahkan Dunia kutub cahaya yang dibangun Oleh kecepatan Macan tutul Tidak dapat menghentikan Kekuatan seperti itu Itu hancur dan hancur Dalam sekejap Zizi Manlong berputar Dan akhirnya melilit Macan tutul di tubuhnya Itu semakin erat dan erat Yang berarti untuk membunuhnya Hentikan Kami mengaku kalah Kuil ork bergetar Dan dengan cepat berteriak Ah Macan tutul itu menjerit Tubuhnya benar-benar terjerat Oleh naga itu Dan ketakutan yang besar Muncul di wajahnya Karena itu sudah cukup Untuk menimbulkan Ancaman baginya Berhenti Kata Chen Jiu Si ketika Dia menghentikan Manlong Membuatnya berubah lagi Untuk menjaga segel Dia juga lelah Dan terengah-engah Baiklah Turun dan istirahatlah Kamu telah melakukan Pekerjaan dengan baik Kata Chen Jiu Kua Tetapi membiarkan So Yin tetap di samping Dan beristirahat Sejauh ini Dia memenangkan kelima perang Tetapi dia tidak membunuh orang Karena orang-orang ini Tidak mudah dibunuh Jika mereka membunuh dengan keras Itu pasti akan menyebabkan Ketidakpuasan semua orang Jika mereka marah pada saat yang sama Itu akan buruk Chen Jiu sebenarnya Sengaja menunda waktu Karena setiap titik penundaan Semakin banyak ahli Di surga dan bumi Di pasukannya Dan semakin kuat Informasi orang dalam Oleh karena itu Jika dia bertarung sendirian Dia dengan senang hati Menemaninya Keterampilannya maju Setelah dipromosikan Oleh pil dewa penciptaan Dia memiliki potensi besar Dan ada seperangkat Alat artefak lengkap yang tersedia Tidak masalah Untuk melawan kesulitan Kalian kalah lagi Semuanya Siapa lagi yang mau maju Dan bertarung dengan kami Cepat berdiri Chen Jiu menatap dengan jijik Ke hampir 1 juta guru Dan siswa di 4 kuil Itu adalah provokasi langsung Menakut-nakuti mereka Sehingga tidak ada yang berani Bertarung untuk sementara waktu Iya Dilihat dari situasi saat ini Mereka yang keluar Dan mereka yang kalah Adalah legenda yang sangat dihormati Siapa yang bersedia keluar Dan dipermalukan saat ini Hem Membosankan bertarung sendirian Begitu banyak orang harus bertarung Sebagai satu tim Pengadilan tentu saja tidak mau mundur Yang segera mengajukan persyaratan baru 1097 Pertempuran tim Aku tidak tahu bagaimana menggunakan metode tim Chen Jiu bertanya Tidak takut 12 dewa dan binatang buas dari kuil org meminta perang 12 manusia tinggi dan agung keluar dari tim org Tampak seperti orang asing Oh Aku ingin tahu berapa banyak orang yang bisa aku kirim untuk bertarung Chen Jiu bertanya lagi Ham Itu hanya sebongkah pasir lepas Kau dapat mengirim kekuatanmu sendiri sesuka hati Tidak peduli berapa banyak yang kau datangi Kami tidak takut Legion 12 binatang ilahi sangat bangga dan bangga Benarkah Kalau begitu aku akan mengirim 30 orang Chen Jiu berkata dengan tidak sopan Apa Kau Pengadilan bergetar dan menatap Mereka benar-benar tidak menyangka Chen Jiu begitu tidak tahu malu Mereka mengatakan mereka mengirimnya dengan santai Apakah kau punya pendapat Chen Jiu mencela mereka ke pengadilan Membuat mereka terdiam Cepat dan biarkan mereka bertarung Kita tidak bisa menunggu Mengaum Korps 12 binatang ilahi meraung ke arah Chen Jiu Benar-benar sekelompok binatang buas Chen Jiu melambaikan tangan sekaligus Serangan gelombang suara seperti gelombang besar menghilang tak terlihat Yang membuat semua orang menatapnya dengan mata baru dan tahu bahwa dia tidak sederhana Wow Lalu Chen Tianhe Chen Long Dan kerabat Chen Jiu lainnya dikirim keluar Alasan mengapa ada begitu banyak adalah untuk berada di pihak yang aman Jiwer Jangan khawatir Keluarga Chen kami tidak akan mempermalukan reputasimu Chen Tianhe tidak banyak bicara Dan langsung membawa 30 orang untuk menyerang legion 12 binatang dewa 12 dewa dan binatang Kombinasi Dewa Perang Binatang Alasan mengapa 12 dewa dan binatang begitu sombong adalah keterampilan kombinasi mereka yang unik Untuk sementara waktu Kedua belas tokoh kuat itu berubah menjadi binatang raksasa Tulang besi kingkong dengan kekuatan tak terkalahkan yang besar Bang Bang Tidak ada ahli keluarga Chen yang dapat bersaing satu sama lain Ketika binatang raksasa itu mengayunkan tinjunya dan menendang kakinya Dia menerbangkan tokoh-tokoh itu satu persatu yang sangat sombong Haha, sampah, sekelompok sampah Begitu kita bersatu untuk membentuk dewa binatang perang Kita hampir tak terkalahkan di tanah suci Binatang raksasa itu tertawa liar Dengan kesombongan dan keangkuhan yang tak ada habisnya Kita pasti menang Korps 12 binatang suci Yang merupakan tanda keras dari kuil org Banyak siswa merasa lega Delapan naga surgawi mengubah langit dan bumi Tentu saja, Chen Tianhe tidak akan mengakui kekalahan Tujuannya adalah untuk menyerang para dewa Bagaimana dia bisa ditakuti oleh 12 binatang suci saat ini? Raungan, Tianlong, Dilong, Jiaolong Kerabat keluarga Chen telah berubah menjadi satu naga besar demi satu Bepergian di langit dan kekuatan tak terbatas Sembilan Guntur Gurun Chen Long Melambai pada saat ini Mengubah langit dan bumi menjadi lautan guntur Menghubungkan langit dan bumi Omong kosong, tidak berguna Dewa binatang perang tidak terkalahkan dan tidak bisa dihancurkan Di lautan guntur Dewa binatang perang yang kuat hanyalah iblis Tidak takut pada lautan guntur Menginjak tubuh naga, meninju mata naga Hegemoni tanpa batas Tianyu dan Dihu, hancurkan Chen Tianhe dengan tenang meninju Menerima situasi langit dan bumi Dan mengubah semua kekuatannya menjadi seekor sapi dan harimau Moroar, saya tidak bisa membedakan Apakah itu sapi yang menggonggong atau harimau yang mengaum Begitu sapi dan harimau raksasa itu terbentuk Ia meraum dan bergegas ke dewa perang Omong kosong apa, ambillah untukku Pada awalnya, dewa binatang perang tidak memperhatikan sapi dan harimau Tetapi begitu kekuatan sapi dan harimau tiba Ia langsung dikalahkan seperti gunung dan benar-benar kehilangan kesabarannya Raungan, harimau lembu itu segera menjatuhkan dewa binatang perang dan membuka mulutnya yang besar Sulit untuk mendesis dan menggigitnya Sila lala, darah berceceran di seluruh lapangan Dan dewa perang yang kuat itu tercabik-cabik Anggota dari 12 korps binatang dewa itu sepenuhnya berubah menjadi serpihan daging dan darah Ketika mereka pulih, mereka semua menjadi pucat dan kehilangan vitalitas mereka Kita kalah Sejujurnya, pasukan 12 binatang dewa itu mengakui kekalahan Yang merupakan wajah yang sangat malu dan mundur Kalian, tampaknya perang tim kalian tidak dapat memenangkan kita Kalian tidak memiliki bagian di kuil ini Chen Jiu mengejek Itu memalukan bagi keempat kuil, satu per satu Chen Jiu, ini tidak adil Jumlah peserta kalian tidak boleh melebihi jumlah tim kami Kuil manusia segera berteriak lagi Panggilannya diikuti oleh kuil-kuil lain satu demi satu Baiklah, kalian ingin mengirim seseorang keluar Aku akan menunggu Chen Jiu menjawab sepenuhnya tanpa ragu-ragu Ini, delapan putra dewa kita bersedia bertarung Meskipun mereka ragu-ragu Delapan orang keluar dari halaman para dewa kali ini Milik delapan kuil Delapan orang Kitab suci, keluar Chen Jiu dengan cepat memanggil pasukan mitos dan meminta mereka untuk keluar dan bertarung Delapan dewa adalah satu, dewa di atas dewa Keterampilan unik yang paling kuat dari delapan putra dewa adalah keadaan setengah terintegrasi ini Mereka saling bertukar mana, dan akhirnya menghasilkan mana ajaib Yang disebut mana ilahi, sangat sombong dan kuat Di luar kekuatan langit dan bumi, mereka benar-benar kuat, tetapi mereka tidak vegetarian Keluarga mitos itu langka, tetapi mereka sangat kuat Aroma epos mitos menyapu semuanya dan menghancurkan delapan dewa Mereka dipukuli habis-habisan di tempat Mengapa delapan putra dewa kalah Begitu cepat Itulah nafas mitos dan persona epik Mengerikan, banyak orang terkejut dan tidak bisa dijelaskan Kekuatan para dewa belum dipanggil, dan delapan putra dewa pasti telah dikalahkan Bagaimanapun, kekalahan tetaplah kekalahan Meskipun delapan putra dewa tidak puas, keinginan mereka telah dikalahkan dan tidak mungkin untuk bertarung lagi Tujuh pendekar pedang dari kuil manusia keluar untuk meminta nasihat Tentu saja, kuil manusia juga tidak yakin dan mengirim tujuh pendekar pedang muda Keluarga Xuanhuang, keluar Chen Jiu langsung memanggil tujuh leluhur keluarga Xuanhuang untuk bertarung Susunan pedang tujuh bintang, naik Tujuh pendekar pedang tidak berani mengabaikan Mereka melemparkan pedang terbang satu demi satu dan menyiapkan susunan pedang tujuh bintang biduk besar untuk membunuh tujuh lelaki tua Xuanhuang Langit dan bumi berwarna gelap dan kuning, dan langit dan bumi adalah satu-satunya Tujuh lelaki tua berwarna gelap dan kuning, semuanya memiliki darah dewa kuno Pada saat ini, mereka membuka langit dan membelah bumi dalam susunan pedang tujuh bintang, dan berevolusi menjadi alam Akhirnya, mereka memanggil kekuatan dewa kuning gelap untuk menerobos susunan pedang tujuh bintang sekaligus Mengalahkan pendekar pedang tujuh bintang dan melarikan diri dalam kebingungan Ya Tuhan, pendekar pedang tujuh bintang yang terkenal itu juga kalah Siapa orang-orang Chen Jiu dan mengapa mereka tidak pernah mendengar tentang mereka sebelumnya Suara-suara terkejut dan mendesah yang tak terhitung jumlahnya terdengar Mereka tahu bahwa reputasi Chen Jiu akan bersinar dan bangkit di tanah suci di masa depan Saya khawatir bahkan Presiden Pengadilan tidak bisa lagi mengabaikannya Kuil surga dan bumi, giliranmu untuk mengirim seseorang keluar Saya rasa kamu tidak harus memilih Kirim saja delapan gajah yuan campuran dari aulai yuan campuranmu Penundaan kuil surga dan bumi segera membangkitkan ketidakpuasan kuil-kuil lain Itu berteriak dan langsung menanyakan namanya 1098 Delapan gajah hunyuan, tim papan nama ola hunyuan, kecuali liyuan, adalah yang paling terkenal Ham, begitu delapan gajah hunyuan keluar, langit dan bumi akan menerima hukumannya Chen Jiu, segera kirim seseorang untuk mati Melihat daftar hadir, delapan gajah hunyuan mengambil inisiatif untuk berdiri Meskipun mereka berasal dari seminari yang sama dengan Chen Jiu Delapan gajah hunyuan sangat mulia sehingga mereka membenci Chen Jiu sebagai guru kecil Oleh karena itu, mereka sangat tidak puas dengan kebangkitannya dan pasti akan menekan prestisinya Jika mereka bisa, mereka tidak keberatan membunuh orang sekecil itu Delapan gajah hunyuan yang mana, mereka sangat kejam Chen Jiu secara alami merasakan semangat membunuh mereka Itu adalah delapan penguasa langit dan bumi yang dipanggil dari tangan sang dan berkata Bukankah kamu selalu tidak yakin dengan darah para dewa ini? Aku akan memberimu kesempatan untuk membuktikan diri sekarang Terima kasih, Yang Mulia Kami akan memenuhi misi kami dan mengalahkan mereka Delapan orang tua dari surga dan bumi diperintahkan untuk bersiap menghadapi pertempuran Tidak, bukan untuk mengalahkan, tetapi untuk membunuh semuanya Perintah yang kejam itu langsung menarik napas dingin dari istana Bukan kekejamannya, tetapi semangat membunuh dari delapan orang itu yang menyentuh hati sanubari Chen Jiu Jadi dia ingin membunuh mereka untuk mengejutkan para pahlawan Ya, aku akan membunuh mereka semua Delapan penguasa surga dan bumi menjawab perintah itu lagi Dan satu persatu mereka tidak dapat menahan amarah Ham, anak-anak muda, jika kalian berbicara liar, kalian benar-benar harus membunuh Delapan gajah Hunyuan marah Mereka menembak satu demi satu dan menghantam medan Hunyuan Delapan gajah itu saling terkait Itu untuk mengunci dewa dan menghancurkan Buddha Dengan kekuatan yang tak tertandingi Seperti surga, seperti bumi, seperti air, seperti api, seperti gunung, seperti ze, seperti angin dan seperti guntur Delapan gajah itu mewakili delapan potensi surga dan bumi yang dipimpin oleh Hunyuan Pada akhirnya, delapan tetua surga dan bumi terkunci di dalamnya sekaligus Tampaknya sulit untuk menolak Hancurkan formula ilahi, hancurkan langit, hancurkan bumi, hancurkan air, hancurkan api Delapan lelaki tua surga dan bumi, dengan punggung saling berhadapan, membidik fenomena surgawi Yaitu untuk menghancurkan formula ilahi dan menghancurkan segalanya Apa, formula Dharma yang sangat kuat, kekuatan para dewa, kerajaan para dewa Delapan gajah Hunyuan terkejut Mereka memanggil kekuatan para dewa satu demi satu, membuat kunci mereka lebih ilahi Pada saat ini, mereka yakin bahwa bahkan dewa surga dan bumi yang sempurna datang, mereka tidak dapat melarikan diri Hancurkan langit dan hancurkan bumi, hancurkan tubuh Delapan tetua langit dan bumi tidak melawan kematian Di hadapan wajah dewa-dewa, mereka meledak satu demi satu Boom, dunia dewa meledak Delapan orang tua itu mendapatkan kembali kebebasan mereka dan menarik nafas Mereka semua membidik ke arah delapan gajah itu dan menyerang mereka lagi Bang bang, delapan penguasa langit dan bumi itu memukuli formula surga dan Tuhan dengan tangan mereka Mereka secara khusus menghancurkan medan langit dan bumi, seperti musuh bebuyutan delapan gajah Hunyuan Itulah yang memukul mundur mereka satu demi satu Tidak ada lagi gengsi di awal Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak, kami tidak menerima Hunyuan Baxiang bersumpah untuk bertarung dengan keras, tetapi dia sama sekali bukan lawan Di hadapan delapan orang tua langit dan bumi yang putus asa, mereka mulai terluka dari waktu ke waktu, yang semakin menyedihkan Baiklah, kami mengakui kekalahan Melihat situasinya sulit untuk mengalahkan musuh, pemimpin olah Hunyuan tidak dapat menahan diri untuk mengeluarkan perintah dan tidak ingin melanjutkan Ham, jika kamu mengakui kekalahan, mereka hanya ingin membunuhku Bagaimana mereka bisa lupa seperti ini? Chen Jiu Leng memarahi dan terus berteriak Bang bang, tanpa henti, delapan penguasa langit dan bumi bertarung dengan sangat keras Jika delapan gajah Hunyuan ingin melarikan diri, mereka harus secara pasif menemani mereka untuk mengoreksi dan menjerat Chen Jiu lahir dari akar yang sama, mengapa terlalu mendesak untuk saling menggoreng Kita semua dari kuil langit dan bumi Mengapa kamu begitu agresif, membunuh gengsimu sendiri dan meningkatkan moral orang lain Pemimpin olah Hunyuan juga tahu bahwa Chen Jiu tidak sederhana saat ini Dia tidak berani bertindak gegabuh Anak buahnya begitu kuat, seberapa hebat dia seharusnya Iya, Chen Jiu, kuil langit dan bumi kami datang untuk mendukungmu Bagaimana kamu bisa membunuh orang-orangmu sendiri? Li Yuan juga berteriak, beberapa tidak senang Datang dan dukung aku, lalu kirim seseorang untuk bertarung denganku dan membunuhku lebih banyak daripada kuil lainnya Pernahkah kamu melihat pendukung seperti itu? Jika aku jadi kamu, aku akan tersipu dan tidak bisa tinggal Chen Jiu berkata dengan tidak sopan, yang merupakan penghinaan berat bagi manajemen senior olah Hunyuan Ini, ah, Li Yuan dan teman-temannya tidak bisa berkata-kata Mereka hanya mendengar teriakan di lapangan Ternyata salah satu dari delapan gajah Hunyuan dipukuli hingga dagingnya hancur dan jiwanya tertahan Jangan, teriak pemimpin olah Hunyuan, tetapi dia tidak dapat mengubah situasi Satu demi satu, delapan gajah Hunyuan terbunuh satu demi satu Chen Jiu, jangan terlalu banyak menipu orang Kamu sudah keterlaluan, jangan berpikir bahwa tidak ada yang bisa menyembuhkanmu Pemimpin olah Hunyuan sangat marah sehingga dia tidak dapat menahan diri untuk mengancam Chen Jiu Delapan gajah Hunyuan adalah kekuatan teratas olah Hunyuan Jika mereka semua mati, itu pasti merupakan pukulan telak bagi mereka Oh, saya menyambut kalian semua di olah Hunyuan Bukankah ini permainan tim, kalian hitung berapa banyak dari kalian, dan saya akan mengirim begitu banyak orang Bagaimana kalau semangkuk sup, Chen Jiu memprovokasi Kata-katanya yang arogan membuat pemimpin olah Hunyuan terdiam dan tidak berani menjawab lagi Para pahlawan bersaing untuk mendapatkan rusa Chen Jiu telah memenangkan serangkaian kemenangan besar Tidak seorang pun dapat mengatakan berapa banyak ahli yang dimilikinya dan berapa banyak informasi yang dimilikinya Jika olah Hunyuan membuat burung yang luar biasa ini saat ini, apakah itu bisa menang atau tidak Itu pasti kalah lebih dari setengahnya, karena kekuatan Chen Jiu saat ini sudah cukup untuk membuat mereka takut Rajali, olah Hunyuan Anda tidak dikenal sebagai yang pertama di surga dan bumi Mengapa Anda tidak menerima tantangan Chen Jiu dan bertarung di olah Kami optimis tentang Anda Pemimpin olah Hunyuan tidak berani melawan Dia ingin diam, tetapi ada banyak orang di halaman yang menginginkannya menjadi pemimpin Jadi dia mencibir sejenak Hem, kamu marah dan baik hati Jika kamu memiliki kemampuan Kamu akan bertarung dengannya di rumah sakit Dan aku akan mendukungmu Ketika Rajali membalas, dia sangat marah Sehingga dia hanya bisa melihat delapan gajah Hunyuan Yang terlatih keras dibunuh di depannya Yang mulia, kami telah membunuh delapan gajah Hunyuan Dan menahan jiwa mereka Delapan tetua langit dan bumi Berlumuran darah dan tidak takut mati Sosok pejuang heroik mereka masuk jauh ke dalam hati para siswa dari berbagai perguruan tinggi Dan mereka semua takut dan ngeri Tetapi pada saat ini Delapan roh jahat berlutut di depan Chen Jiu dan sangat hormat Yang pada dasarnya meningkatkan status Chen Jiu dan membuat semua orang lebih kagum padanya Baiklah, delapan orang ini harus dibunuh karena niat jahat mereka Kata Chen Jiu Dia mengambil alih jiwa dengan satu tangan dan menghancurkan mereka sampai mati di tangannya Napasnya yang ganas membuat pengadilan tanpa sadar mundur Dan beberapa takut pada yang mulia Hem, siapa yang berani menentang keagungan Kaisar Darah Naga Semuanya harus dibunuh Delapan tetua langit dan bumi itu dengan keras memarahi mata mereka Menyapu ke segala arah dan menyemangati Chen Jiu Mereka menakuti Zhuxi Yong Dan tidak ada yang berani muncul dalam perang tim lagi Aduh, tanah suci yang agung Aku khawatir itu bukan kesombonganmu Tetapi tepat ketika Chen Jiu menjadi pusat perhatian Duansi keluar dari kelompok belajar ork dan menyebabkan ledakan seru 1099 Dengan tubuh tinggi dan ramping serta rambut pirang Sosok ini sangat mengesankan dan tampan Meskipun bibirnya sedikit melengkung Dia memiliki penampilan yang sulit diatur Dia sangat buruk sehingga bisa membuat jantung wanita manapun berdebar-debar Ah, tampan sekali Sebagian besar teriakan itu berasal dari wanita karena orang ini memang sangat tampan Bahkan Chen Jiu pun tak kuasa untuk tidak memujinya saat melihatnya Kulitnya putih bersih, baju zirahnya mewah dan berkilau, dan matanya yang biru besar sangat memukau Penampilannya adalah definisi dari tinggi, tampan, dan kaya Anak Dewa Institut Dewa Ork, Pangeran Johan Namanya Jessie, dan dia dikagumi oleh banyak wanita Dari teriakan para wanita, Chen Jiu mengerti bahwa orang di depannya ini tidak sederhana Johan, benarkah? Apakah kamu bebek liar? Mengapa begitu banyak wanita berteriak-teriak menginginkanmu ketika kamu baru saja keluar? Chen Jiu tidak yakin bahwa Johan sedang menjadi pusat perhatian Menurutnya, dialah orang yang paling tampan Orang di depannya bahkan lebih tampan darinya Dia harus memberinya pukulan Huff, dasar perut buncit Jangan salahkan orang lain karena tampan kalau kamu jelek Berhentilah bicara omong kosong Keluar dan bertarunglah denganku, Pangeran Johan Johan langsung memprovokasi Chen Jiu Sama sekali tidak memandangnya Saya jelek, Chen Jiu melotot ke arahnya dan melihat perutnya yang besar Dia berteriak dengan marah Kau tidak layak bertarung denganku Phoenix, keluarlah Z, burung Phoenix menari di sembilan langit Kemunculan burung Phoenix sekali lagi membuat semua pria yang hadir meneteskan air liur Karena dia terlalu cantik Temperamen yang mulia seperti itu membuat mereka semakin ingin merangkak Oh, Phoenix Kau adalah putri dewa Institut Ilahi Semesta Apa kau akan bertarung demi bocah nakal ini? Johan jelas terkejut saat melihat Phoenix Tentu saja, Chen Jiu sekarang adalah suamiku Sudah sepantasnya aku berjuang untuknya Phoenix sama sekali tidak menyembunyikan hubungan mereka Menurutnya, merupakan anugerah terbesar baginya untuk bisa memiliki Chen Jiu Apa, Phoenix? Kau juga berencana menikahi sampah tak berguna ini? Li Yuan tentu saja yang paling terkejut Menurutnya, Chen Jiu adalah orang yang tidak berguna Menikahi seorang wanita sama saja dengan menempati lubang kakus Sungguh menyanyiakan wanita cantik Dia bukan orang yang tidak kompeten Dia adalah kaisar generasi ini, pria sejati Phoenix membenarkan nama Chen Jiu dengan suara dan raut wajah yang tegas Omong kosong, kawan Kalau dia laki-laki, dia tidak akan membiarkan seorang wanita bertarung untuknya Phoenix, karena kau begitu keras kepala Aku, Johan, akan membangunkanmu dan membiarkanmu melihat wajah aslinya Johan menegur Phoenix, jelas-jelas tidak ingin mempermalukannya Begitukah, Johan? Johan, kau sangat kuat Armor penciptaan Dewa Phoenix Burung Phoenix itu mencibir dan meraung Phoenix ilahi muncul dan menyerbu ke dalam tubuhnya yang halus Itu benar-benar berubah menjadi satu set baju besi Phoenix mistis Yang membuat sosoknya yang cantik menjadi lebih cantik Phoenix, kau memang jauh lebih kuat dari sebelumnya Tapi kau masih jauh dari menjadi lawanku Benua Timur, undu TXT Johan terkejut, tapi dia masih penuh dengan penghinaan Kau harus membayar harga karena meremehkan kami para wanita Heaven's Suppression Phoenix sudah siap dan langsung menyerang Sembilan segel yang menentang surga digabungkan dan diledakan Seolah-olah langit runtuh, menekan Johan Tidak masalah Demi Tuhan, patahkan Johan masih sangat sombong Dia mengangkat telapak tangannya Mencoba mengangkat langit dengan kekuatannya sendiri Namun, dia jelas meremehkan kekuatan Phoenix saat ini Sembilan segel itu adalah segel rahasia langit dan bumi Setelah digabungkan, kekuatan mereka sebanding dengan langit dan bumi yang sebenarnya Tekanan mereka cukup untuk menghancurkan satu benua Meskipun tangan Tuhan milik Johan sangat misterius, tubuhnya masih ditekan oleh langit Dia mundur dalam keadaan menyedihkan Apa? Surga dan bumi Tuhan? Johan ketakutan Ekspresinya berubah drastis Dia tidak berani bersikap sombong lagi Dia segera melepaskan ruang waktu langit dan bumi untuk membela diri Gemuruh Sayangnya, bahkan ruang waktu langit dan bumi milik Johan tidak dapat menghentikan kekuatan gabungan dari sembilan segel tersebut Lapisan tekanan itu begitu besar sehingga bahkan ruang waktu pun retak Tujuh hari penciptaan Hari pertama harus dibagi menjadi siang dan malam dan cahaya Johan terkejut Tiba-tiba ia menjadi sangat suci Ia menebas dengan telapak tangannya, membagi cahaya dan kegelapan antara langit dan bumi Itu sama ajaibnya dengan penciptaan dunia Hari kedua harus ada langit, awan, dan angin Hari ketiga harus ada daratan, gunung, dan tumbuhan Hari keempat harus ada matahari, bulan, dan bintang Hari kelima harus ada ikan dan burung Hari keenam harus ada makhluk dan manusia Hari ketujuh harus ada kedamaian dan ketenangan Sosok Johan tampak suci dan seperti dunia lain Ia bagaikan pencipta dunia, yang menciptakan langit dan bumi miliknya sendiri Akhirnya, ia menekan ke bawah dengan kedua tangannya, dan momentum langit dan bumi pun sempurna Ia dengan mudah menangkis kekuatan gabungan dari sembilan segel itu Pangeran sangat keren, pangeran akan menang Johan menunjukkan kekuatannya Banyak sekali siswi yang berteriak dan bersorak lagi Huh, Phoenix tidak semudah itu untuk dihadapi Para siswa laki-laki dari berbagai perguruan tinggi sangat tidak senang Tetapi mereka semua mendukung Phoenix Hari kiamat, teriak Phoenix Dia tidak mengecewakan semua orang Dia meledakan sembilan segelnya Boom, ledakan sembilan segel itu membawa aura kiamat yang kuat Aura itu menghancurkan tujuh hari surga dan bumi milik Johan Menyebabkan sosoknya hancur di tempat Ah, rambut Johan terbakar Dia sangat marah Dia melotot ke arah Phoenix dan berteriak Kau tidak tahu apa yang baik untukmu Besiaplah untuk menanggung kemarahan Johan Hidung besar, di mana keanggunanmu Phoenix mengejek, tetapi Johan tidak peduli saat ini Dia melayangkan pukulan ke Phoenix seolah-olah dia sudah gila Tinju siang dan malam Johan melancarkan pukulan Langit dan bumi berubah menjadi dua kutub hitam dan putih Warnanya cerah, dan menembus ruang Kekuatannya tak tertandingi Langkah seperti bulu burung Phoenix dan tanduk kilin Phoenix tidak mau kalah Dia menyapu sepetak bulu Phoenix merah menyala yang sekeras tanduk kilin Bulu-bulu itu menembus ruang dan membakar segalanya Dia setara dengan Johan Tinju langit Johan mengubah arah tinjunya sekali lagi Kali ini, ia melontarkan pukulan yang menghancurkan langit dan meminjam kekuatan Seolah-olah hukuman surgawi telah turun, dan guntur bergemuruh Makota dan jubah Phoenix Phoenix berteriak lagi Tubuhnya telah melampaui batas, dan dia suci dan mulia Seolah-olah dia telah melompat keluar dari lima elemen Dia benar-benar mengabaikan pukulan ini, menyebabkannya gagal Tinju bumi Johan terus melancarkan pukulan Gayanya masih sama seperti saat ia menciptakan dunia Ia melancarkan beberapa serangan berbeda satu demi satu Namun, serangan-serangan ini dengan mudah dinetralisir oleh Phoenix Mereka tidak dapat melukainya sama sekali Sialan Tinju perdamaian Mati Johan sangat marah Akhirnya dia melancarkan pukulan Dunia menjadi damai, dan semua hal menjadi damai Ini hanyalah lagu pemakaman Karena itu, mereka yang mendengarnya pasti ingin menutup mata dan mati 1100 Bagaimanapun, Phoenix adalah dewi kelas atas Tidak peduli siapa yang mendapatkannya, mereka akan dapat menikmatinya selama sisa hidup mereka Namun, di depan mata mereka, dia telah mati begitu saja Hal ini tidak diragukan lagi menyebabkan semua orang merasakan kebencian yang mendalam Kenapa dia meninggal, bahkan jika dia dibiarkan untuk kunik mati, itu akan tetap lebih baik daripada membunuhnya Hardedef ini terlalu hina, kebenaran tidak dapat diubah Banyak orang membenci Hardedef Huff, kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri Bahkan kematian tidak dapat menghapus kejahatanmu Biarkan aku mengakhiri hidupmu sekali dan untuk selamanya Hardedef mendesak bunga itu dengan kejam Ia khawatir sesuatu akan terjadi lagi Jadi ia bersiap untuk menghancurkan tubuh burung Phoenix itu Boom, sebenarnya Hardedef sudah melancarkan pukulan Pukulannya mendarat keras di Divine Armor milik Phoenix Tetapi tanpa diduga, pukulan itu memicu cahaya merah menyala Klang, Phoenix Yang sudah mati, membuka matanya lagi Dia berteriak dengan bangga Bangkit dari abu Bam, api membakar dengan ganas Api itu melahap Phoenix dalam sekejap Bahkan tinju Hardedef pun terbakar Ah, api macam apa ini Padamkan Hardedef menjerit Setelah menarik tangannya Ia menyadari bahwa api di lengannya tidak dapat dipadamkan Ia begitu cemas hingga wajahnya menjadi sangat merah Api Nirvana tidak dapat dipadamkan tanpa kematian Hardedef, nikmatilah Phoenix mencibir Ia menyemburkan api lain Yang membakar dengan ganas ke arah Hardedef Apa? Brengsek Hardedef menggigil saat melihat api Ia tak berani ragu lagi saat ia dengan cepat mengacungkan bilah pedang Dan mengiris lengannya sendiri Baru saat itulah ia bisa mengatur nafas Nirvana spes Phoenix tidak takut Dia dengan cepat membentangkan ruangnya dan membungkus Hardedef di dalamnya Bam, di angkasa Api Nirvana menyala di mana-mana Hardedef tidak punya tempat untuk lari Dalam menghadapi kematian Dia tiba-tiba mengangkat pedang silang di tangannya Phoenix Kau sedang mencari kematian Jangan salahkan aku Begitu aku menggunakan pedang dewa Aku tak terkalahkan Hardedef mengangkat pedang dewa miliknya Cahaya putih suci melesat keluar darinya Melindungi tubuhnya dan mencegahnya terkikis oleh api Nirvana Armor pencipta dewa Phoenix, tekan Burung Phoenix itu tampaknya sudah menduga hal ini Dengan teriakannya, baju besi Phoenix miliknya meninggalkan tubuhnya Dan berubah menjadi aliran cahaya yang menempel pada pedang dewa Menyebabkannya perlahan-lahan kehilangan ketajamannya Tidak bagus, minggir dari jalanku Murka Tuhan Hardedef juga menyadari bahwa situasinya sangat buruk Dia tidak bisa membiarkan armor lawan menyegel pedang dewa miliknya Jika tidak, dia akan benar-benar dalam bahaya Bang, bang Pedang dewa melepaskan kekuatannya Mencoba menghancurkan baju besi itu Namun, baju besi itu sangat kokoh Dan tidak dapat dihancurkan dengan mudah Dengan demikian Pertarungan antara keduanya berakhir dengan kebuntuan sementara Namun, mereka yang jeli dapat melihat bahwa Phoenix berada di atas angin Karena Hardedef sedang dalam situasi yang sangat sulit saat ini Ia hanya dapat menghindari serangannya dengan lelah Phoenix sudah jauh lebih baik Li Yuan membelalakkan matanya Dia tidak bisa tidak berpikir bahwa bahkan jika dia melawannya Dia tidak akan bisa melakukan apapun padanya Kemarahan Nirvana Phoenix jelas tidak puas dengan hasil pertarungannya Ia segera melepaskan energi elemennya Menyebabkan ruang waktu menjadi kacau Api Nirvana berhamburan kemana-mana Kekuatan api Nirvana membuat Hardedef sangat takut Meskipun dia memiliki pedang dewa Dia tidak bisa lagi menunjukkan kekuatannya di bawah lapisan penindasan Jika ini terus berlanjut Dia pasti akan dibakar sampai mati Hardedef mengambil keputusan dan menggertakan giginya sambil berteriak Kehancuran Tuhan Ledakan Hardedef menghancurkan dirinya sendiri Bersama dengan pedang dewa Mereka meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi Kekuatannya begitu dahsyat hingga menembus ruang waktu Nirvana dan lolos dengan selamat Setelah berkumpul kembali, wajah Hardedef pucat dan dia terengah-engah Dia telah melarikan diri kembali ke kelompok murid orgnya Aku mengaku kalah Huh, mendengar perkataan Hardedef, banyak siswi yang merasa sangat kecewa Phoenix tak terkalahkan Phoenix, kami mencintaimu Setelah itu, ketika mereka melihat sosok Phoenix yang rupawan berdiri di udara dengan sikap heroik Banyak siswa laki-laki menjadi sangat gembira Dewi Saat ini, Phoenix tidak diragukan lagi telah menjadi dewi di hati banyak siswa laki-laki Anak-anak dewa, siapa yang masih berani bertarung Phoenix mengabaikan orang-orang ini Tatapannya penuh dengan penghinaan dan provokasi saat dia melihat para siswa Ini, Li Yuan tergagap sejenak Tetapi dia tetap menahannya Hei, jangan lihat aku Aku tidak akan pergi Aku tidak pernah berkelahi dengan seorang wanita Di sisi lain, Wang Fa berpura-pura menjadi orang baik Dia anggun dan elegan Tetapi dia menolak untuk pergi Dia baru saja menderita kekalahan di tangan Chen Jiu Dan Wang Fa hampir dipermalukan sampai mati Meskipun dia membenci Chen Jiu dan ingin mencari masalah dengannya Sekarang bukan saatnya Huh, apakah tidak ada yang berbakat di antara para siswa Mungkinkah Anda ingin kami orang tua pergi keluar Desahan keluar satu demi satu Barang antik lama para siswa sangat kecewa Raja Yuan Li Yuan, Dharma Raja Wang Fa Kalian berdua anak dewa benar-benar sabar Mungkinkah kalian ingin wanita lemah sepertiku naik ke atas Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar dari Human Divine Institute Seorang wanita dengan kecantikan klasik muncul Dia begitu cemerlang sehingga bisa menerangi surga Dia mengenakan gaun biru panjang yang elegan Tubuhnya ramping dan elok Rambutnya yang indah diikat dengan sanggul dan jepit rambut warna-warni Dia penuh dengan persona klasik Tangannya lembut dan lentur Dan kulitnya halus dan lembut Sosoknya relatif halus, tetapi berlekuk dan sangat ramping Terutama wajahnya yang seperti kembang sepatu Alisnya seperti daun willow, matanya yang merah seperti burung phoenix, dan bibirnya yang merah Kecantikannya yang tenang dan bermartabat Begitu cantiknya sehingga membuat orang terkesiap karena takjub Sangguan Ziruo, putri dewa dari Institut Dewa Manusia Menyebut dirinya seorang putri Penampilannya luar biasa, dan dia mendominasi Dia langsung memarahi Li Yuan dan Wang Fa Yang membuat mereka kehilangan muka Saudari Ziruo, jika kamu masih seorang wanita lemah Bagaimana kita bisa bertahan? Li Yuan berkata tanpa daya, tetapi dia menyanjung sangguan Ziruo Benar sekali, siapa yang tidak tahu bahwa putri dari Institut Kemanusiaan Ilahi Sangguan Ziruo, tidak terkalahkan Bahkan pria seperti kita harus mengakui kekalahan di hadapanmu Wang Fa tahu bahwa Chen Jiu sangat kuat, jadi dia tidak pelit dalam memuji Dia berharap sangguan Ziruo akan maju dan mempermalukan dirinya sendiri Kalian berdua, anak dewa Kapan kamu menjadi begitu rendah hati? Sangguan Ziruo tidak dapat menahan rasa bangganya saat menerima pujian Sudut mulutnya melengkung, dan dia menjadi semakin menawan Kami tidak rendah hati, tetapi kami tahu bahwa kami tidak sekuat putri Ziruo Jadi di hadapanmu, kami tidak berani bersikap lancang Li Yuan dan Wang Fa tampaknya telah membicarakannya sebelumnya Dan berkata hampir bersamaan Terima kasih telah menonton!